Bapak penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak di Indonesia kian menjadi buah bibir. Mengenai hal tersebut, penyakit PMK tidak menular ke manusia dan bisa disembuhkan dengan penyembuhan pola sintomatik. Penyakit mulut dan kuku atau PMK tengah menjadi buah bibir karena menyerang sejumlah ternak di Pulau Jawa. Kendati demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak panik karena penyakit ini tidak menular ke manusia. Kepala PTD Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dr. Hewan Abdul Rony meminta para peternak untuk sigap dan tidak panik jika ada hewan ternak mereka yang terkena PMK. Dirinya juga memaparkan sejumlah hal yang bisa dilakukan masyarakat jika hewan ternak memiliki ciri-ciri PMK. Diketahui untuk ciri-ciri hewan yang terkena PMK yakni demam tinggi mulai 39 hingga 41 derajat Celcius. Keluar lendir berlebihan dari mulut hewan ternak dan berpusa, terdapat luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah, tidak mau makan, kaki pincah, luka pada kaki dan lepasnya kuku, sulit berdiri, gemetar, napas cepat, produksi susu turun drastis hingga menjadi kurus. Sementara untuk jenis obat yang diberikan pada hewan ternak hanya bisa dilakukan oleh dokter, karena pengobatan hanya dilakukan dengan metode injeksi atau suntik. Hewan ternak yang terjangkit nantinya akan disolasi di kandang terpisah dan pemulihan ini memakan waktu hingga satu minggu lamanya. Pemulihan ini akan menggunakan sistem sintomatik yakni pemberian obat sesuai gejala yang timbul. Jadi kalau ada yang kena, kita pisahkan dulu, diisolasi dulu, baru diobati secara sintomatis. Kalau misalnya dia lepuh, kita kasih antibiotik. Kalau dia tak mau makan, kita kasih vitamin. Kemudian kalau dia demam tinggi, itu kita kasih obat untuk menurun demam. Nah, jadi itu kita isolasi, karena ini kan sangat menular. Nah, mudah-mudahan Tanjung Jabung Timur tidak kena. Dan mudah-mudahan juga ini dengan kerjasama kami yang lintas sektoral untuk menghambat, jangan sampai masuk. Karena kalau sudah masuk, sulit sekali. Bukan masalah menghombatinya, karena penyebarannya sangat tinggi sekali. Abdul Roni juga berpesan agar masyarakat tidak panik, karena virus ini tidak menular ke manusia. Sedangkan daging hewan yang terkena, PMK masih aman dikonsumsi dengan cara dimasak. Karena virus, PMK akan mati pada suhu di atas 70 derajat celcius selama 30 menit. Peternak juga diminta untuk segera melaporkan ke pihak Puskeswan, jika terdapat kejala yang aneh pada hewan ternak mereka. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.